Halo Assalamualaikum guys Jumpa lagi dengan aku Dan seperti biasanya ya Dan sebelumnya aku mau menyapa-nyapa buat kalian Semoga kalian sehat selalu ya Dan hari ini aku lagi gak enak badan Lagi pilok guys Kedengaruh ngasih suaraku ini Dan hari ini aku mau Seperti biasanya ya Mau masak-masak guys Dan bersih-bersih juga Hari ini aku mau masak Menunya hari ini mau bikin bisamele ya Mungkin kalian juga udah tau Yang ada di Saudi Dan yang belum tau Silahkan simak terus dan tonton Tonton terus videonya Maaf ya guys Aku ngomongnya itu Suka blepotan Karena sebenarnya aku tuh belum Belum apa ya Belum pede gitu di kamera Cuman ya Aku berusaha pede aja lah Yaudah guys Jangan munggu lama-lama Dan Kita terus ya Dan simak terus videonya Kita langsung aja mau masak Ini guys Bahan-bahan yang mau bikin Bisamele ya Disini ada gista Ada jipda Ada ini juga jipna Dan ini juga bahan utamanya Makarona ya Dan disini ada air Buat ngerebus makaronanya ya guys Dan langsung aja Kita mau ke Bahan yang selanjutnya ya Aku mau memotong-motong ayamnya dulu guys Jadi yuk simak terus videonya Dan ini guys Kita ada bawang merah satu Dan ini juga ada ayam Ya Jadi langsung aja Kita mau Bawang merahnya dulu ya Mau dipotong-potong kecil Dan ini kita pastinya Mau dipotong-potong kecil juga ya Dan ini guys Kita ada bawang Udah dicuci bersih Terus langsung aja Kita potong kecil-kecil ya guys Kita potong-kecil Nah setelah udah dipotong kecil-kecil Seperti ini Langsung aja Kita masukkan ke sini Nah seperti ini guys Nah guys Setelah tadi Balang udah kepotong-potong Sekarang semua potong-potong Ayam ini dulu ya Kita potong Kecil-kecil ya guys Ayamnya Nah kita potong kecil-kecil Seperti ini ya Semoga Setelah udah dipotong-potong Seperti ini kan Kita potong kecil-kecil Langsung aja Kita cuci ya guys Nah guys Disini kita Lagi ngoseng-ngoseng Ini ya Bawang merah Dan aku kasih cabai Besar Dan kita oseng-oseng Sampai Ini lagi ya guys Dan disini Ada bumbu-bumbunya ya guys Ini disini Bumbunya ada Kemun Haji Mamoto Ini ada Pil-pil aswat Terus baras Dan ini ada Bunyit Dan ada garam Dan ini etum Dan ini Penyedap rasa ya Dan majikan aku Disini mau pedas Seperti aku kasih ini Indofood Dan ini juga ada Salsa ya guys Biar merah Dan disini juga Ada air Lagi Direbus Biar ini mendigil Langsung kita Masukkan ini ya guys Oke Jadi simet terus ya Videonya Nah guys Setelah udah lagi Seperti ini Kita masukkan Bumbunya ya guys Kita masukkan Semua bumbu-bumbunya Jadi satu Dan terus kita langsung Oseng-oseng ya guys Sampai Bener-bener Bumbunya Tercampur ya guys Nah guys Setelah Bumbunya Tercampur Jadi satu Seperti ini Kenapa Aku kasih Bumbunya dulu Karena Nanti Dan aku Lebih suka Kalau masak Bumbunya dulu ya Dibandingkan Bahan Utamanya Jadi setelah Udah Tercampur Aduk Seperti ini Masukkan Ayamnya ya guys Langsung kita Aduk-aduk Sampai merata ya guys Nah guys Setelah Ayamnya Tercampur Aduk Seperti ini Kita Masukkan Ini ya guys Kita Kasih Secukupnya Aja ya guys Dan kita Langsung Aduk-aduk Lagi ya Nah guys Setelah Udah Tercampur Ini Salsanya Yang tadi Aku kasih Terus Majikan Mau pedas Aku kasih Ini ya Endo food Kasih Secukupnya Aja guys Terserah Kalian Mau pedasnya Kayak Gimana Aku Kasih Sedikit Aja Biar Enggak Terlalu Pedas Karena Orang Sini Enggak Suka Pedas Kita Aduk-aduk Lagi Nah Setelah Udah Teraduk Seperti Ini Kita Biarkan Sampai Ini Ayamnya Mateng Dan Disini Sambil Mengguin Ini Mateng Kita Masukkan Ini Karena Ini Juga Udah Memidih Nah guys Kita Masukkan Seperti Ini Ya guys Dan Tunggu Sampai Ini Mateng Juga Sambil Nunggu Ini Mateng Kita Mau Bikin Ke Bahan Yang Selanjutnya Ya guys Sekarang Kita Mau Bikin Dicamel Dulu Ya Disini Aku Kasih Ini Kanjeda Perasa Dan Dikasih Garam Sedikit Dan Disini Nanti Aku Mau Kasih Ini Susu Dan Kita Kasih Susu 7 Sendok Setelah Sudah 7 Sendok Kita Kasih Juga Ini Gista Satu Ulbah Seperti Ini Kita Masukkan Kesini Jadi Satu Dan Ini Ada Apa Ini Jumnah Kasih Satu Satu Sendok Seperti Ini Naga Sekarang Selanjutnya Kasih Tepung Tepung Guys Dikasih Tepung 7 Sendok Makan Ya Guys Setelah Sudah 7 Sendok Makan Kita Kita Ini Juga Jibda Ya Setelah Sudah Tercampur Jadi Satu Kita Langsung Masukkan Air Ya Guys Kasih Air Sesukup Ya Ya Guys Aku Mau Kasih Segini Nah Setelah Sudah Kasih Air Kita Aduk Aduk Dan Kita Langsung Masak Aduk Biar Ini Mengental Ya Guys Nah Guys Setelah Seperti Ini Kita Masak Ini Sampai Mengental Ya Dan Kita Terus Aduk Aduk Terus Sampai Mengental Dan Ini Juga Tepung Kayak Gini Biar Tepung Biar Tepung Terus Video Nah Guys Setelah Seperti Ini Sudah Mengental Ini Tandanya Sudah Jadi Sudah Sudah Mengental Seperti Ini Dan Biar Lebih Enak Aku Mau Tambahkan Telur Ya Guys Aku Masukkan Telurnya Satu Aja Terus Kita Aduk Aduk Lagi Ya Guys Nah Seperti Ini Ya Guys Kita Aduk Aduk Sampai Merata Ya Guys Nah Setelah Sudah Seperti Ini Tandanya Sudah Jadi Dan Disini Ini Makaron Nanya Sudah Mateng Ya Guys Langsung Kita Angkat Aja Dan Piriskan Dan Pisahkan Airnya Kita Buang Airnya Nah Guys Ini Makaron Langsung Kita Buang Airnya Dan Turiskan Biar Airnya Masuk Tuhan Ya Seperti Ini Guys Terus Langsung Aja Kita Citak Ya Guys Kita Mau Simpan Disini Guys Langsung Aja Kita Masuk Makaron 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 Ini Sini Bari Sudah Cukup Tambahkan Sedikit Dan Kita Tambahkan Ini Sausnya Sedikit Merata Merata Ayam Setelah Seperti Ini Kita Masukkan Bagi Ini Makaron Seperti Seperti Setelah Sudah Aku Masukkan Makaron Semuanya Kita Apa Namanya Itu Ratakan Sampai Merata Ya Biar Ayam Tertutup Ya Sama Makaron Ini Dan Maaf Ya Suaranya Agak Bindang Karena Lagi Pilek Ya Guys Nah Kita Langsung Masukkan Ini Dan Masukkan Sampai Merata Ya Guys Setelah Sudah Aku Masukkan Semua Sosnya Aku Mau Tambahkan Ini Sedikit Jumna Bojarena Kasih Diatas Ya Seperti Nah Seperti Ini Udah Jadi Dan Kita Langsung Masukkan Kepurnya Guys Ini Dia Sudah Aku Masukkan Kedalam Open Ya Kita Tutup Tunggu Sampai Matang Ya Guys Jadi Sambil Ini Matang Aku Mau Cuci Berim Dulu Guys Ini Bekasanya Jadi Ikuti Terus Dan Sement Terus 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 selamat menikmati selamat menikmati guys bismillah seperti ini guys pokoknya silahkan mencoba dan yang suka dengan video silahkan subscribe terima kasih terima kasih